Halo, selamat siang semua. Oh selamat sore, maaf ya. Soalnya tadi kita mulainya siang menjelang sore. Saya juga ingin mengucapkan selamat sore kepada Bapak Utut, juga Bapak Eka, selamat sore, dan juga kepada Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik semua, selamat sore, salam jumpa dengan saya, Lisa Lumongdong. Dan kalau baru saja kita menyaksikan tayangan video terkait dengan sorotan-sorotan sejua, saat ini saya akan menjelaskan program unggulan sejua. Ya, program-program unggulan sejua ini dilatar belakangi oleh berbagai pertanyaan yang mungkin saja timbul di antara Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik semua. Misalnya, barangkali ada di antara teman-teman yang mungkin susah atau sulit mencari pelatih, di barangkali mungkin teman-teman yang berada jauh gitu susah untuk mencari pelatih, atau juga sulit, kalaupun misalnya pelatih ada, tapi sulit untuk mencari komunikasi atau sparing. Atau juga barangkali ada yang mengalami kesulitan, misalnya bapak-bapak nih yang senang catur, hobi catur, kok saya nggak punya teman untuk bermain catur. Atau kalau kita lihat dari lingkup yang lebih luas lagi, misalnya para orang tua, bapak-ibu ini ingin mengarahkan anak-anaknya untuk mengikuti satu program di luar sekolah, non-formal, itu ikut program tua. Kan ada banyak pilihan ya, tapi program apa yang ikut merangsang pertumbuhan intelektual, peningkatan intelektual, atau pertumbuhan karakter misalnya. Nah, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, sejuang mengemas atau menyusun suatu program yang diharapkan bisa menjadi salah satu solusi terhadap berbagai pertanyaan tersebut. Nah, program yang pertama kami menyebutnya dengan program From Zero to Hero. Dari nol sampai menjadi sesuatu sosok yang berjasa lah ya, hero gitu. Nah, program ini merupakan program berjenjang. Jadi, dalam arti menyentuh siswa-siswa atau anak-anak dari yang belum mengenal catur sama sekali, lalu mengikuti program ini dalam beberapa tahun, itu diharapkan bisa mencapai level yang kita menyebutnya level master. Kalau dari kata-kata master itu tentunya adalah suatu level yang mencapai satu tingkat yang cukup dikatakan tangguh. Nah, program ini sudah berjalan, sudah berjalan beberapa seri secara online ya, secara online, dan sekarang ini ada beberapa kelas yang sudah memasuki level keempat. Jadi, program ini disusun dengan kurikulum yang terstruktur dan sistematis, dan diharapkan melalui program ini, setiap siswanya mendapatkan materi atau ilmu yang memperkokoh fondasi, sehingga nantinya bisa diperlengkapi untuk pengembangan-pengembangan ilmu yang selanjutnya. Ini adalah program unggulan dari Sekolah Catur Utut Adianto, dan sudah berjalan. Nah, program yang berikutnya adalah coaching klinik. Seperti yang Bapak, Ibu, teman-teman, adek-adek ikutin sekarang nih. Nah, coaching klinik ini mengangkat topik-topik yang secara umum atau pada umumnya itu menjadi problem atau masalah di kalangan pecatur pada umumnya. Sekarang salah satu contoh topik hari ini membahas tentang bagaimana mengevaluasi atau menganalisa partai kita sendiri. Nah, topik ini seringkali terabaikan oleh banyak pecatur, bukan hanya di Indonesia, bahkan secara internasional. Mungkin menganalisa partai sendiri, kesalahan sendiri, melakukan evaluasi, itu barangkali seringkali terabaikan. Padahal, kalau kita melakukan evaluasi atas apa yang kita lakukan, kesalahan-kesalahan kita, itu sesungguhnya sangat signifikan untuk meningkatkan kualitas bermain seorang pecatur. Jadi, coaching klinik ini mengangkat isu-isu atau topik-topik secara umum. Nah, nanti coaching klinik berikutnya, kami akan mencari lagi, mengholi lagi masalah-masalah umum apa yang dihadapi oleh para pecatur untuk nanti disajikan dalam bentuk webinar seperti ini. Nah, ini adalah coaching klinik yang program yang kedua ya, yang saat ini sedang kita selenggarakan. Lalu yang ketiga adalah intensive chess course. Nah, intensive chess course ini sebenarnya sudah dilakukan oleh Sekolah Catur Utut Adianto beberapa waktu yang lalu. Tapi kita melakukannya secara on-site, artinya tatap muka langsung. Nah, terkait dengan situasi saat ini dan juga dengan tujuan untuk mencapai atau menjangkau teman-teman, adik-adik yang berada di seluruh wilayah Indonesia, kami akan menyelenggarakannya secara online. Nah, nanti ditunggu ya partisipasinya ya teman-teman ya. Rencananya nanti akan akhir tahun ketika liburan sekolah, kita akan menyelenggarakan intensive chess course secara online. Sebenarnya tujuannya apa sih? Intensive chess course ini diselenggarakan dengan tujuan memotivasi teman-teman, adik-adik untuk mengikuti latihan itu secara kontinu. Jadi kita latihan catur itu tidak terpotong-potong. Tapi kita melakukan latihan caturnya itu secara satu, terus menerus. Ya, berkesinambungan secara terus menerus. Ini yang sebenarnya mau ditanamkan di dalam konsep belajar intensive chess course ini. Ya, berikutnya program Secua adalah Chess for Enjoy. Nah, Bapak-Bapak nih kalau kita lihat dari namanya ini Chess for Enjoy ya. Ini sudah dilaksanakan loh di Secuang. Jadi kita sudah melaksanakan dua seri. Jadi ini sebenarnya kita peruntukkan bagi Bapak-Bapak. Tapi ini enggak selalu harus enggak tertutup hanya Bapak-Bapak. Kemarin itu ada peserta yang ibu-ibu. Ibu-ibu juga ikut. Nah, jadi Bapak-Ibu yang memang senang, yang ingin menyalurkan hobinya, silakan nanti bergabung dengan kami ya. Kita akan mulai lagi hari Sabtu depan. Kita akan mulai dengan seri yang berikutnya. Dan program yang terakhir ini, program belajar ini, kami menyebutnya dengan program membership. Program membership ini melengkapi program-program yang sebelumnya tadi. Jadi kita upayakan materi atau kurikulum yang ada di sekolah catur ini tidak tumpang tinggi satu dengan yang lainnya. Melalui program membership ini, kami menyediakannya dalam bentuk rekaman. Rekaman ini topikal, jadi artinya membahas topik secara khusus. Salah satu contoh misalnya pembukaan. Teori pembukaan itu kan pilihan. Tidak semua kita perlu, katakan misalnya Spanish, tidak semua kita pakai itu. Itu hanya bagi yang memakainya, yang senang memakainya. Jadi itu sebuah pilihan, tidak akan kurang efektif jika kita berikan di kelas. Ya paling kalau di kelas kita berikan itu, itu hanya terkait dengan prinsip-prinsip belajar pembukaan secara umum. Tetapi memahami pendalaman teori pembukaan, kami menyampaikannya dengan pola yang berbeda. Supaya siapa yang ingin belajar lebih dalam, silakan membuka rekaman yang nanti akan disediakan. Nah, membership ini selain menyediakan program rekaman, juga nanti ada fasilitas turnamennya. Jadi kita ada turnamen, nanti juga akan saya jelaskan berikutnya, nanti ada beberapa jenis turnamen. Selain itu nanti di program membership ini, para member akan mendapatkan tutorial package. Jadi semacam bentuknya soft copy, jadi nanti bisa dipelajari, bisa itu berupa teori, atau juga soal-soal, nanti bisa di print, atau nanti bisa dikerjakan bagi adik-adik nanti di luar, ketika waktu luang di luar jam sekolah tentunya. Nah, membership program ini rencananya akan di, apa namanya, di rilis, di launching ya, dibuka pada bulan depan, akhir bulan depan. Nah, silakan bergabung ya untuk program ini. Nah, Bapak-Ibu, teman-teman, adik-adik, kalau satu paket berlatih itu hanya sebuah teori, dan teori rasanya nggak seimbang. Nah, karena itu sekolah catur juga menyelenggarakan turnamen. Nah, turnamen ini ada beberapa jenis turnamen. Yang pertama adalah home turnamen. Home turnamen ini, kenapa ini perlu? Home turnamen ini, seperti yang baru saja kita selenggarakan di hari Rabu lalu, mungkin ada adik-adik nih, saya tadi ngeliat ya, ada beberapa siswa atau siswi sekolah catur ini yang hadir di sini. Ini kemarin kita baru ada home turnamen ya. Nah, itu home turnamennya per level. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk supaya adik-adik ini bisa berkompetisi itu mulai dari lingkup yang kecil dulu. Jadi, nggak langsung dipertandingkan di lingkup yang besar atau melawan-lawan yang sangat kuat ya. Tujuannya apa? Untuk mengapresiasi mereka, mengapresiasi adik-adik supaya mereka juga terbangun akan ketercayaan dirinya. Nah, ini fungsinya home turnamen. Jadi, kita menyelenggarakan turnamen dari lingkup yang kecil. Setelah lingkup di kelas, juga ada lingkup di satu sekolah catur. Nanti akan ada home turnamen open khusus untuk siswa dan member. Nah, home turnamen ini juga merupakan atau ajang seleksi untuk program duit tarung. Nah, duit tarung ini sudah kita selenggarakan beberapa waktu yang lalu. Masih di bulan yang sama ya, awal Juli. Nah, nanti dari home turnamen-home turnamen ini nanti kita akan memilih dari siswa sekolah catur untuk dihadirkan, diberikan fasilitas dan kesempatan untuk bertanding di event yang lebih serius lah. Mungkin boleh dikatakan begitu. Karena duit tarung kemarin ini kami menyelenggarakannya dengan protokol FIDE. Artinya dengan ketentuan FIDE, menyelenggarakan turnamen secara online untuk meminimalkan kecurangan-kecurangan yang mungkin saja terjadi. Jadi, duit tarung ini juga diselenggarakan secara live. Nah, yang terakhir ini, Bapak, Ibu, adik-adik, mohon dicermati ya. Ini adalah upcoming turnamen. Jadi, turnamen yang akan kami selenggarakan yaitu Sejuacast Festival ini berupa turnamen dengan lingkup nasional. Ini diselenggarakan dalam rangka hari ulang tahun sekolah catur dari Adianto. Jadi, adik-adik, khususnya siap-siap ya untuk ikut Sejuacast Festival. Nanti kami akan selenggarakan dengan bagi dalam beberapa kategori. Nanti konsepnya, kategorinya bagaimana, nanti menyusul ya. Nanti akan kami share, post, kategori-kategorinya itu kategori apa saja. Nah, tapi di Sejuacast Festival ini, selain turnamen, kami juga menyelenggarakan satu kegiatan yang mendatangi teman-teman yang ada di daerah. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk webinar seperti ini. Jadi, teman-teman nanti siap-siap ya. Misalnya yang ada di khusus daerah Sumatera. Nanti kami akan hadir, datang ke sana dalam bentuk sejua online roadshow. Kami akan melakukan perjalanan ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, juga sampai ke Papua loh. Jadi, teman-teman, bapak, ibu, semua adik-adik yang berada di seluruh wilayah Indonesia, juga ikut bisa menikmati, bisa merasakan ilmu yang dibagikan oleh para master dari Sekolah Catur Dutup Tadianto. Ini juga satu bentuk kontribusi sejua terhadap perkembangan catur di Indonesia. Jadi, jangan lupa ya, nantikan sejua chess festival, baik dalam bentuk turnamen, maupun dalam bentuk belajar bersama di webinar nanti. Dan terakhir, sejua tetap terus berupaya untuk mengembangkan program-program yang kreatif dan inovatif. Tujuannya supaya catur itu tidak perlu satu hal yang serius, tapi catur itu juga menjadi satu kegiatan yang bisa membuat kita happy, yang bisa membuat kita merasa seru, senang, dan nyaman. Catur itu bisa kita gali manfaatnya dari berbagai inspek. Dan terakhir, dari berbagai persoalan, pertanyaan yang tadi saya sampaikan di muka tadi, diharapkan kehadiran Sekolah Catur Dutup Tadianto itu hadir memberikan solusi. Dan untuk info selanjutnya, bila Bapak, Ibu, teman-teman, adik-adik perlu info selanjutnya terkait program, silakan hubungi secua di web secua.id atau kontak persen di sosmed-sosmed secua. Sekian dari saya. Selamat menikmati acara selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Saya serahkan ke KCLC ya. Terima kasih.